Halo semuanya, selamat datang di channel Teknofans. Hardisk eksternal memiliki kapasitas, kompabilitas, dan fitur yang berbeda-beda, sehingga hal itu mungkin membingungkan bagi kalian dalam memilih hardisk eksternal yang kepat. Kali ini, Teknofans sudah menyiapkan 5 rekomendasi hardisk eksternal murah terbaik yang bisa kalian jadikan sebagai bahan pertimbangan dan referensi. Tapi sebelum lanjut, bantu channel ini dulu dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa klik tombol loncengnya, agar kalian bisa terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Teknofans. Yang pertama ada Seagate One Touch Hardisk Drive Hardisk ini adalah solusi praktis untuk menyimpan dan mengakses foto serta file saat berpergian. Dengan konektivitas USB 3.0 yang cepat, kalian bisa dengan mudah menggambungkan file atau menjatuhkan pecatakan secara otomatis. Selain itu, kalian juga bisa mendapatkan bonus langganan gratis paket Mylocrate selama 1 tahun untuk mengedit dan mengelola foto, serta langganan gratis Adobe Creative Cloud Photography selama 4 bulan. Hardisk eksternal ini memiliki kapasitas 1TB. Dijual dengan harga Rp 770.000 saja, kalian sudah bisa mendapatkan hardisk yang keren ini. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Selanjutnya ada Toshiba Canvio Ready Hardisk Eksternal. Memanfaatkan teknologi USB 3.2 generasi pertama untuk mencapai kecepatan transfer data hingga 5GB per second. Dengan teknologi plug and play, kalian juga bisa dengan mudah mengubuhkan ke perangkat tanpa perlu menginstall driver tambahan. Hardisk ini juga sudah dilengkapi dengan desain RAM load dan memiliki kapasitas penyimpanan hingga 1TB. Selain itu, hardisk ini juga sudah dibekali dengan garansi selama 3 tahun. Harganya mulai dari Rp 670.000. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Selanjutnya ada WD New My Passport 1TB. Hardisk Eksternal yang handal dengan kapasitas penyimpanan 1TB ini sudah dilengkapi dengan interface USB 3.2 generasi pertama. Selain itu, hardisk ini juga sudah kompatibel dengan Windows 10, Windows 8, dan Chrome OS. Sudah memiliki garansi resmi 3 tahun memberikan perlindungan tambahan. Akan tetapi, hardisk ini perlu direformat untuk penggunaan dengan sistem operasi lain. Di banderol dengan harga Rp 779.000, kalian sudah bisa mendapatkan hardisk eksternal WD New My Passport 1TB. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Transcend Eksternal Hardisk Drive StoreJet 25H3 Hardisk eksternal ini memiliki variasi warna biru dan ungu. Selain itu, hardisk ini juga dapat terhubung melalui kabel micro USB ke USB tipe A dengan antarmuka koneksi USB 3.1 generasi pertama. Kapasitas penyimpanannya hingga 2TB dan kompatibel dengan Windows 7, 8, 10, atau versi lebih baru lainnya. Tersedia fitur one-touch, auto-backup, dan inskripsi AIS dengan menggunakan perangkat lunak Transcend Elite. Hardisk ini dijual dengan harga Rp 1.150.000. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Adata HD 710 Pro External Hard Drive Pilihan yang sempurna untuk melindungi data kalian dengan keandalan dan ketahanannya yang tinggi. HD 710 Pro telah diuji melebihi standar pelindungan IP68 terhadap debu dan air, serta sudah melewati uji ketahanan tingkat militer dengan konstruksi pelindungan 3 lapis. Dengan kapasitas hingga 1TB, hard drive ini menjadi sekutu kalian dalam menjaga konten kalian tetap aman. Dijual dengan harga Rp 870.000. Untuk spesifikasi lengkap, link pembelian murah dan harga terupdate, kalian bisa cek link yang sudah kita share di bagian deskripsi. Memilih hard disk eksternal yang terbaik bukanlah hal yang mudah, namun berdasarkan spesifikasi yang disebutkan sebelumnya, Adata HD 710 Pro External Hard Drive mungkin menjadi pilihan yang terbaik, karena sudah menawarkan pelindungan yang tinggi serta memiliki kapasitas yang besar. Selain itu, harganya juga cukup terjangkau dari beberapa hard disk eksternal di kelasnya. Namun, pilihan terbaik akan bergantung pada preferensi pribadi dan kebutuhan spesifikasi kalian. Nah, itulah tadi 5 rekomendasi hard disk eksternal murah terbaik. Kalau kalian ada rekomendasi hard disk eksternal lainnya, kalian bisa komen di kolom komentar ya. Dan seperti biasa, sebelum kita akhiri video ini, jangan lupa like dan share video ini juga ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.